Percepat proses vaksinasi masal, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Sakra, Lombok Timur, menggelar vaksinasi dengan berbasis posyandu. Dengan teknisi vaksinasi ini kurang dari satu pekan, target vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Sakra sudah melampaui target. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Sakra, Kebupati Lombok Timur, menuntaskan target vaksinasi COVID-19, yaitu menggelar vaksinasi dengan berbasis posyandu, serta dan sistem jemput bola, yaitu turun langsung ke target sasaran untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Dan sistem vaksinasi ini target vaksinasi harian sebesar 160 orang per hari terlampaui hingga 3 kali lipat, yaitu mencapai 336-400 persen. Akibat teknis vaksinasi ini menjadikan Kecamatan Sakra tertinggi dalam proses vaksinasi COVID-19. Jawat Sakra, Ahmad Subhan, mengatakan penanganan COVID-19 dilahirnya dilakukan dengan terintegrasi dan melibatkan lintas sektor, mulai dari kepala desa, kepala lingkungan, babin kaptimas, hingga polisi masyarakat. Nah, lintas sektor ini penanganan COVID-19 menjadi lebih cepat terutama dalam proses vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Sakra ini tertinggi di Kabupaten Lombok Timur. Pada 1 Juli kemarin, itu bisa mencapai 376,88 persen, kemudian 376,88 persen, itu sejumlah 603. Target harian kita di Kecamatan Sakra ini 160 per hari. Nah, untuk tanggal 1 Juli 603, itu 376,88 persen, kemudian tanggal 2 Juli 707, 441,88 persen, kemudian tanggal 5 Juli 500, sasaran 312,5 persen. Lebih lanjut, Subhan mengatakan, untuk vaksinasi masal ini agar tidak terganggu pelayanan sesuai instruksi bupati, biarnya akan mengelar vaksinasi COVID-19 dan berbasis di kantor jamat, kemudian di tingkat desa di sekolah-sekolah terdekat.